Jembatan Suramadu merupakan salah satu ikon penting yang menjadi simbol kemajuan infrastruktur Indonesia dan menghabiskan biaya pembangunan sebesar 4 triliun rupiah jembatan yang menyandang gelar terpanjang di Indonesia ini malah tak boleh dilintasi kendaraan kehadiran sebuah jembatan yang mampu dilintasi kendaraan untuk menghubungkan dua daratan yang terpisah dan berfungsi untuk memangkas waktu perjalanan adalah hal yang wajib ada Jembatan Suramadu merupakan salah satu ikon penting yang menjadi simbol kemajuan infrastruktur Indonesia yang terletak di wilayah Jawa Timur Namun jembatan yang menghubungkan Surabaya dan Madura ini tak bisa dilintasi kendaraan apabila kecepatan angin di atas jembatan melebihi 25 meter per detik Oleh karena itu dalam pengoperasiannya diberlakukan sistem buka tutup pada jembatan ini demi menjaga keselamatan pengguna Selain itu kendaraan dengan berat muat lebih dari 40 ton juga tidak boleh melintasi jembatan Diketahui jembatan Suramadu merupakan jembatan terpanjang di Indonesia yang membentang sepanjang 21 km di atas laut Jembatan Suramadu memiliki panjang 5,4 km pada bentang utama ditambah 4,3 km jalan pendekat dari sisi Surabaya dan 11,5 km Lebar lajurnya terbagi dalam dua jenis yakni kendaraan roda 43,5 m dengan 2 m sebagai bahu jalan pada masing-masing jalur dan jalur sepeda motor dengan lebar 3 m pada tiap sisinya Biaya pembangunan jembatan Suramadu ditaksir lebih dari 4,5 triliun rupiah pada era pemerintahan Susilo Bembang Yudeno atau SBY Dengan rincian sebagai berikut Pada tahun 2002 digelontorkan dana 140 miliar rupiah Tahun 2003 200 miliar rupiah Tahun 2004 280 miliar rupiah 2005 640 miliar rupiah Tahun 2006 536 miliar rupiah Kemudian pada tahun 2007 anggaran naik drastis untuk penyelesaian pembangunan sebesar 1,1 triliun rupiah dan 1,3 triliun rupiah pada tahun 2008 Jembatan Suramadu diresmikan langsung oleh Susilo Bembang Yudhoyono pada 10 Juni 2009 lalu Untuk dapat melintasi tol Suramadu pengguna hanya perlu merogoh kocek sebesar 30 ribu rupiah saja Uang yang didapat dari penarikan tarif tol sebagian akan digunakan untuk pemeliharaan Jembatan Suramadu agar pengguna tetap aman Salah satu keistimewaan dari Jembatan Suramadu adalah adanya ruang layang yang menghubungkan antara tiang-tiang penyangga di tengah jembatan memberikan kesan estetika yang memukau Pengguna jalan Suramadu akan disuguhi pemandangan lautan yang indah saat melewatinya Terima kasih telah menonton!